di Indonesia Aminah Bapak 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 B walau kita dipilih hujan tapi kita tetap semangat dan selalu selamat untuk menghadiri MSB sebagai calon di PRRI yang akan datang dan saya selalu pemerintah desa Kaloran saya mengucapkan selamat datang di desa Kaloran terutama di rumahnya Bapak Aryanto RT06 desa Kaloran untuk program dari relawan-relawan Bapak Bayu Yusuf Seno dan semoga beliau untuk di kemudian harinya pada waktu nanti untuk menjalani pemilihan sebagai PRRI yang akan datang semoga di ngabulakan hajat ikan Mas Bayu Yusuf Seno menikah jadi anggota di PRRI pusat raja dan menikah doa bersama kalian panjang bapak-bapak yang kami hormati saya ingin tanggal datang penyenangkan kirok-kirok bapak-bapak relawan saking miri sumber lawan wanten yang wilayah tanon kelupuh kali jambi yang kami menikah rapuh sanggup dan mesejarah tanpa likur sanggup alhamdulillah semangat menggelar kegiatan yang jauh lebih gede di wilayah saking timur dan masyarakat yang berdal menikah rapuh saking miri lokal miri lokal sumber lawan kali jambi pelupuh mancaket muki Mas Bayu Seno tahun patlikur menikah lenggah jadi anggota di PRRI pusat sukuran beli sapi waten papan menikah cocok bapak ibu sukuran beli sapi awet saking menikah pulau pengen wong pulau ini gimun koordinasi kali pak lura suka minta pak pendidikan monggo masyarakat ditoto sing api pulau yotak melu berjuang atas ngeten iki ben esok kesin nambungan pak lura kampo beli dana nangga bubaten lagi kan lewat ajij pulau mungkin emas bayu seno nipul lenggah justru penjenen lah yang punya setempel penjenen meminta bantuan sebanyak banyak yang hari menjadi garansi untuk membantu warga masyarakat khususnya contoh jauh 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 termasuk desa 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 ataupun kejamatan kejamatan yang lain yang selajing pun berjalan 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 dengan satu kegiatan katakan sehat menik manggih wilayah kalijanti sambung macan tergabung termasuk masyarakat merpon jaringan bayu seno menik lewat relawan ataupun para pemurus partai menik selamat jisa saya kebetulan ini cukup kalor RT6 saya teman saya saya dikandalkan kita bersama untuk berdoakan sosok yang mana beli akan menjalankan diri yang kita di BN1 kami selaku warga masyarakat Begolong sangat memberi apresiasi dan sangat mendukung makanya kami dan warga masyarakat dan kami bisa mengundang teman di wilayah Kecamatan Ngorong Perwakilan Kecamatan 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 Kalijami dan untuk kegiatan ini ini mohon maaf kami tidak sengaja tidak mengundang masbayu karena mengukur mengukur daripada tingkat kecintaan hukuman kepada masbayu tanpa dibayar tanpa ada opah bahkan relawan-relawan yang hadir ini beberapa sanggup untuk memiliki kegiatan ini dan cara patungan-patungan sehingga cara ini bisa dipilar yang hadir adalah berapa orang ini yang hadir mereka 500-an orang hadir putra dan putri termasuk unsur kaulah muda juga ada kecamatan mana saja ini kecamatan yang hadir satu kecamatan kolong dua kecamatan kalijabi tiga kecamatan lupo empat kecamatan sumberlawan lima kecamatan di wilayah piri ini sementara untuk kecamatan yang kami duang ini pak tapi untuk ke depan penggalangan relawan akan lebih tingkatkan lagi yang bisa melibatkan 20 kecamatan di wilayah kampung kota masari alasan apa yang menjadi motivasi untuk mendukung mas bayu alasan saya cara mendukung seperti ini ini wujud keikhlasan wujud kecintaan kepada sosok mas bayu karena mas bayu ini sudah mempunyai banyak kontribusi di wilayah seraget dan kebetulan di seraget ini belum pernah ada anggota DPR RI Pusat lokal dari seraget untuk itu kami mengajar ke masyarakat untuk mencetak sejarah di tahun 2024 itu apa untuk mendudukkan mas bayu menjadi anggota DPR RI Pusat supaya alir dana pembangunan baik itu dari pertanian perikanan ataupun infrastruktur ataupun yang lainnya ini bisa lebih pasifalkan mas kecamatan yang mana tahun-tahun sebelumnya belum ada satu orang sehingga pembangunan di wilayah seraget jauh ketinggalan dengan saudara-saudara kita yang di karangan terhadap berapa persen target kami sebenarnya kami gak mulu-mulu tapi kami lebih berbicara dengan semangat jadi dengan semangat inilah dan kekumpakan dari teman-teman relawan ini nanti bayu setor ini untuk teman-teman di satu partai yang beliau saya bisa memprediksi mas bayu paling tinggi rakyat suaranya di partai kendaraan yang akan dilalui Alhamdulillah saya sebagai wakili pak bayu juga Alhamdulillah memang ini benar-benar murni murni relawan benar jadi saya tadi dalam perasaan pak bayu beliau bangga karena memang masyarakat antusias banget untuk mendukung pak bayu menjadi anggota DPR seperti itu jadi warga besar pak bayu merasa bangga karena beliau tidak tahu apa-apa tahu-tahu ada acara seperti ini dan tanya nah itu bajetnya gimana pak bayu tidak usah kasih bajet kita mau relawan jadi ada yang teman-teman kemarin kita ada yang senek ada yang ngasih rambutan ada yang ngasih kacang ada yang ngasih ayam jadi semua gotong royong itu ada contoh kayak tadi relawan kita ngasih sarung terus ada relawan kita juga ngasih uang berdurupres tadi juga ngasih uang jadi ada warga biasa itu sudah timbul rasa kecintaan dengan mas bayu seperti itu